Sekjen PDI Perjuangan Hasto Cristianto menanggapi polemik akun kaskus Fufu Fafa yang sempat dikait-kaitkan dengan wapres terpilih Gibran Raka Buming Raka. Menurut Hasto, kehadiran akun kaskus Fufu Fafa melihatkan keadaan demokrasi yang makin tergerus. Hasto mengibaratkan gelagat akun Fufu Fafa dengan istilah lempar batu sembunyi tangan. Akun itu mengunggah pernyataan yang menyerang Prabowo Subianto pada rentang 2014 sampai 2019. Bagaimana peradaban demokrasi kita tergerus dan saat ini kan banyak yang lempar batu sembunyi tangan. Punya agenda-agenda politik tapi lebih suka menggunakan tangan-tangan lain dan ketika ditanya saya tidak tahu. Jangan ditanyakan kepada saya. Akun kaskus Fufu Fafa terus menuai polemik. Akun itu diduga milik wakil presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka dan saat masih aktif isi akun bernada negatif tentang presiden terpilih Prabowo Subianto. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad tak banyak bicara saat ditanya soal akun kaskus Fufu Fafa. Menurut Dasko, tidak ada pembahasan di internal partai mengenai akun kaskus Fufu Fafa. Ia juga memastikan tidak ada keretakan hubungan antara Prabowo dengan Gibran. Antara hubungan Pak Prabowo dengan Gibran. Jadi itu akun itu aja gak sempat dibahas apa-apa. Bagaimana kemudian mau bikin keretakan. Tapi kan kemudian sudah dibantah juga oleh Mas Gibran bahwa itu bukan akunnya. Apakah kemudian akan dipolisikan? Yang begitu-begitu gak pernah dibahas-bahas gitu loh. Jadi jangan kemudian ditulis seolah-olah keretakan lah apa segala itu. Kalau Gerindra sendiri melihatnya apakah akan dipolisikan hal-hal semacam ini? Karena kan mencitranya Mas Gibran kan jadi ternoda juga kan gara-gara kasus itu. Ya proses-prosesnya saya gak tahu ya. Nanti apa ada pertimbangan apa setahu saya. Pak Prabowo gak terlalu pusing yang gitu-gitu. Meski belum tahu siapa pemilik akun, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi membantah akun kaskus Fufufafa adalah milik Gibran. Saat ini tim Kementerian Kominfo sedang menelusuri pemilik akun itu. Budi Aris berjanji akan mengumumkan pemilik akun Fufufafa ke publik. Bukan, enggak bukan. Bukan, ya. Bukan, saya kan udah jelasin kemarin juga di DPR ya, bukan. Nanti lagi cari, dicari. Masih ketahuan nanti. Tapi yang pasti bukan. Ada dari tim kan mengecek, mengecek kan. Sejauh ini sampai mana? Nanti digumumkan. Kalau tahu siapa yang punya, nanti kita umumkan. Sementara itu, Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka enggan berbicara banyak saat ditanya soal akun kaskus Fufufafa. Gibran meminta media bertanya pada pembuatan akun itu. Akun itu, mas. Wah, belum buat akun itu yang dua akun untuk aku. Ya, terima kasih ya. Awalnya, akun kaskus Fufufafa ini diperbincangkan di media sosial X. Kini malah jadi polemik di dunia politik. Akun Fufufafa di Tengah Rai Kuat milik Gibran Raka Buming Raka. Hasil penelusuran para pengguna X menemukan banyak kesamaan unggahan di Fufufafa dengan akun X selama Gibran. Tim Liputan Kompas TV Kompas TV Kompas TV Kompas TV Kompas TV